Kali ini kita enggak ngomongin MMR, tapi kita ngomong gameplay ya Gameplay dari Aqua kita yang memang harus teliti banget Bagaimana membunuh dari depan hingga belakang Kita bener-bener ngitung health, ngitung shield mereka Ini musuh kita adalah serious disguise, full energy Yam, racun, lalu bug split atau sandals Kemudian kita lihat Tengahnya juga mengerikan ya Spike Truss, Supercell 9, Chomp, dan Venom Spray Cukup 3 bisa ngechomp kita Dan bisa lompat ke belakang Dengan double anemon dan panimo Tapi dengan Venom Spray bermain racun Mereka akan bermain racun Oke, keuntungan kita adalah Dengan dia bermain racun Maka speed dia 55, health 426 Maka dia akan gerak enggak pertama ya Itu aja sih keuntungannya Oke Play Round 1 Musuh meluangkan Yam dan Disguise Dia dapat banyak energi Saya hanya menggunakan 1 hotbat Selalu kita lihat Kalau saya melawan musuh-musuh Dengan tank tebal di depan Dengan serius Saya keluarkan hotbat di awal Round 2 Saya doing nothing ya Enggak, saya keluarkan juga drainbite ini Atau vegetal, eh vegetalbite Zigzag ya Karena saya tahu Enggak berguna Hanya membuang energi Ngeheal tank saya Untuk apa? Untuk mati Round ketiga Kartu yang saya dapat Enggak begitu bagus Ada Ronin Double talk Dan Nemo Yang menggoda kita Untuk membunuh tank dia Tetapi Saya memilih Nemo dan double talk Double talk Saya taruh di akhir Untuk mempersiapkan serangan Agar langsung masuk Menembus shield Kalau nanti dia pasang Nemo saya keluarkan Walaupun dicuri Enggak apa-apa Karena saya tahu Malah inilah Mungkin saat-saat terakhir Nemo bisa digunakan Enggak ada lagi Dengan dicuri dua Saya sudah menabung Nemo satu Sehingga hanya Ya kehilangan satu Nemo Memasang satu slip Di dalamnya Banyak kartu tank keluar Draw yang gak bagus kan Nah inilah kehebatan Atau kelebihan Aqua Selain kesulitan Atau kelemahannya tadi Kelebihannya adalah Kita gak begitu bergantung Pada draw card Karena hampir semua Tiga aksi kita Punya damage Dan ketika Semua masuk ke tank Ya kita keluarkan Biden saja satu Yang nol energi Sehingga dia akan Meremove poison Bonusnya Walaupun itu Bukan efek utama Yang kita inginkan Dia sandal Mencoba finishing saya Enggak berhasil Disini kita lihat Nyawa dia 362 Jika dia mengeluarkan Silt pun Sedikit sekali Karena hanya ada Apa nih Sandal 50 Enggak mungkin Disgash lah 20 Jadi 380 Kemungkinan besar pun Enggak Harusnya dia enggak Meluarkan Silt Paling meluarkan Yam aja lah Untuk racun Siapapun yang menyerang dia Nah disinilah Baru saya bermain Bayangin ya Round D5 Baru kita bermain Dengan Ronin Karena langsung Tembus ke dalam Dia memakai Yam dan disguise Ternyata Saya sudah prediksi Saya sudah prediksi dia Dia memakai Yam Kalau masa Disgash Yaitu tambahan Karena kartu 0 Ronin Double talk Ronin Ronin masuk 177 Double talk 73 Sehingga diakhiri Ditutup dengan 177 Kembali Nah Lalu saya terkena Poison Diserang Heal Dan diserang oleh Chomp Bersama Cerastis Mati Satu lawan Dua Melawan Reptil Dan Satu Aqua Dengan Grass Snake Dan Anemon Dua biji Tapi Kita harus Benar-benar Menghitung Damage Yang saya tahu Double talk Ronin Double talk Ronin Akan berdamage 500 Itu akan Membawa Reptil Ke arah Last 10 Dia akan Masuk ke last 10 Jika Saya menjadi Musuh Saya akan Saya akan Apa ya Saya akan Suren kali ya Seperti ini Karena Gak ada lagi Scenario menang Reptil Gak nyerang Energi banyak Si Aqua Pun saya akan Gerak pertama Jadi memang Disini Sudah Ketentuan Pemenangan Sudah ada Disini Karena speed Dari si Aqua Musuh Kalah dengan Speed saya Dan melihat Skill set Yang dimiliki Asua musuh Full damage Dan Poison aja Oke Musuh masih full Tapi tidak penting Karena Double talk Suriken Double talk Suriken Ke Aqua Itu 438 Bahkan Kalau misalkan Kita double talk Koi Double talk Suriken Pun dia mati Atau double talk Koi Dia akan Ke last 10 Sehingga Ini Kemenangan Sudah di tangan Ketika kita Memiliki Double talk Double talk Beda dengan Jika kita Tidak punya Double talk Yang kita Bisa keluarkan Koi Suriken Suriken Itu adalah 524 524 Itu Tunggu ya 524 Sementara Dia 426 Maka Shield Masimal Yang bisa Kita tembus Adalah 98 Nah Kalau misalkan Kita tadi Tidak menumpuk Kartu Kemungkinan Kita tidak akan Dapat double talk Sehingga Kita perlu Koi Suriken Koi Suriken Dan dia Hanya bisa Nambus 98 Dengan Kondisi Seperti ini Dimana Dia 120 Plus 21 140 Jika Tidak Mendapat Double talk Maka Kita Tidak Bisa Menembus Shield Tapi Jika 64 Seperti ini Bisa Oke Tidak Tidak